Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi reses fiktif puluhan anggota DPRD kota Makassar. Hingga saat ini Gejati Sulsel telah meminta keterangan dari berbagai pihak guna penyelidikan lebih lanjut. Selengkapnya akan disampaikan rekan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, apa saja upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan? Ya Zaki, ya hingga saat ini memang benar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi 50 anggota DPRD kota Makassar. Dan untuk kepentingan penyelidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Di antaranya Sekretaris Dewan atau Sekuan DPRD kota Makassar, Atwi Awan Umar. Kemudian juga Bendahara DPRD kota Makassar, serta Kasubakumas DPRD kota Makassar. Mereka diperiksa karena dianggap mengetahui mekanisme dan proses penggunaan dana reses tersebut. Selain itu, dalam upaya penyelidikan sejumlah berkas juga telah diamankan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kasih Pangkum Kejaksaan Tinggi Sulsel Salahudin Sata, mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel memang sementara melakukan pengumpulan data berupa bahan dan keterangan terkait upaya penyelidikan yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus setelah adanya laporan dalam...